Halo para warga sukeni, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ngapain aja Kali ini di episode kali ini kita ada di sesi podcast Sumpah sukeni podcast, oke, saya tidak sendirian disini, disini saya ditemani sama mas Bobby, seorang instruktur Fitness, 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 instruktur fitness, senior di pacitan, sama mbak Rizky, oke mbak Rizky Kok ya pak, pengusaha ya, oke, pengusaha muda, tiba-tiba Oke, lanjut aja, saya ke mas Bobby dulu pak ya, oke mas Bobby, ngomong-ngomong, aku di Indonesia ini minder ya, apa, ngerti? Iya pak ya, ngomong-ngomong, gering, gering-gingen Mas Bobby, bakannya bisa sebesar gini, latihan berapa tahun mas? Kalau untuk latihan, sudah lama mas? Sudah lama ya mas? Saya, setelahnya mengguluti dunia perbesian, perbesian, ya, besi ini, jadi seperti sudah menjadi mendarat daging Oh, gitu? Iya, sudah menjadi hobi, dulu olahraga apa ya, yang cocok buat saya, bila diri sudah pernah, kemudian lebih badminton, poli, sudah pernah, tapi kok lebih cocoknya disini Dan akhirnya saya geluti sampai saat ini Sampai saat ini Sampai saat ini Jadi sebelum, sebelum di perbesian ini, sempat menggeluti semua cabang olahraga gitu? Betul, betul, betul sekali Wow Pak kawan Gini, kalau dalam rutinitas perbesian ini ya, itu intensitas latihan itu satu minggu belakang sih? Sebenarnya tergantung mas, jadi saya tidak bisa mematau untuk kesibukan orang Kalau saya sendiri, minimal lima sampai enam kali dalam waktu satu minggu Satu minggu? Iya, saya istirahat biasanya cuma satu kali Tetapi kalau kita menyarankan ke member, biasanya satu minggu itu minimal tiga kali Minimal tiga kali? Minimal tiga kali Kalau untuk pencapaian istilahnya, mereka kan harus kesini harus memiliki progres Ya Harus pasti progres, jadi rata-ratalah minimal tiga kali Ya, menurut kesibukan orang satu dengan yang lain, kan memang berbeda Gitu Ya, kalau untuk sayangnya, kira-kira ya sama tiga kali atau lima kali atau bahkan lapan kali gitu Nah, kalau jenengan sehari aja bisa tiga kali Gitu Dikalikan satu minggu bisa berpuluh-puluh kali nantinya Gitu? Biar cepat kurus itu Kan malah kurus, malah pisan ya Oke, kalau biasanya Mas Babu itu latihannya hanya di sini, di gym sini atau di rumah juga atau di mana? Kalau saya pribadi justru cenderung di gym Ya, karena kalau di rumah memang waktu khusus untuk keluarga Oh gitu Di rumah ya di rumah Bekerja ya bekerja Tapi waktu kita olahraga di sini, fokus Oke, kalau untuk pemula nih, kira-kira yang dilatih bagian mana dulu? Oh ya, itu pertanyaan yang sering disampaikan ke kami Mas Jadi saya, saya tidak hanya melakukan di sini struktur tidak hanya sendiri ya Jadi saya digampingi oleh istri juga Oh istri juga? Ya betul, sebagai apa ya, asisten yang membantu saya Setelah saya apa, saya lihat dia mampu dan bisa membuktikan Sedangkan kita sebagai trainer tidak hanya teori saja Ya, percuma kalau kita teori seperti gajah dibelangkong nih Bisa kocah, bisa ceramah, tapi gak bisa ngakon nih Makanya kan, saya terapkan dulu di keluarga Bagaimana cara hidup sehat? Bagaimana cara berlatih yang benar? Seperti itu Jadi, kembali pertanyaan awal tadi Lu Mas, bagaimana saya mengecilkan perut? Mayoritas kan di sini, kalau untuk yang di personal trainer-nya kan Cewek-cewek dan ibu-ibu itu kan Perut saya harus kecil Terus, pahaya saya harus kecil bagaimana? Lengan saya harus kecil bagaimana? Gak seperti itu Mas Jadi, program atau untuk mengecilkan, bukan mengecilkan, membentuk tubuh Itu pertama hanya di gym Di olahraga manapun Tidak bisa Hanya di gym Hanya di fitness saja Jadi, lemak tubuh itu secara keseluruhan Tidak bisa dipotong Misalnya kita mau mengecilkan pipi Apa kita harus menggigit Dumbbell Terus, kecil gak bisa Sambil ngelak-ngelak ya? Iya, itu tugas Sudah menjadi tugasnya Tugasnya tubuh Kita hanya program Lakukan, lakukan, lakukan Secara konsisten Dan bersahabat Itu yang kunci keberhasilan Karena para member itu kan Yang sering pengennya instan Pengennya cepet pakai obat Pakai obat pelangsing Obat tidak bisa Nanti kita seharusnya Mendapatkan tubuh yang sehat Tapi malah justru kebalikannya Justru kebalikannya, iya Penggunaan obat Beda loh dengan suplemen Oh beda ya? Nanti kalau suplemen Kita bicarakan Selanjutnya Oke Oke Mas gak punya pengalaman nih Mas Berat badan saya itu sempat satu kintal ya Iya Satu kilo Layan dong Nah, gak pengen diet Itu Saya cuma lari Lari Sekitar Hampir satu bulan Enggak malah kecil Ini malah tambah Gemung Gimana? Tambah gemung Sebenarnya gini Kalau lari sebenarnya udah bagus Tetapi Yang sering keliru itu bukan di larinya Bukan di olahraganya Begitu Tapi justru di pola dietnya Bagaimana diet yang benar Bagaimana cara Cara Mengatur Pola makan yang benar Mengatur Pola hidup Tidak hanya kita berok Pasti ada yang keliru Di olahraga tersebut Seperti itu loh Kalau lari biasanya Hanya membuang Membuang kadar air Bisa membuang lemak Cuma kalau untuk Pembentukan Untuk Apa Kalau idaman Para cewek nih Biasanya kan bodinya Bodi Gitar Sepanyol Cuma bisa didapatkan di jim aja Enggak bisa didapatkan di olahraga manapun Enggak bisa Dan gerakan apapun Gerakan dewa apapun Tidak bisa untuk Harus membentuk ini Oh gerakannya ini Membentuk ini Gerakannya gak bisa Kita harus lakukan Dengan Memprogram Yang benar Jadi harus ada program Disitu harus ada program Masuk disini Masuk di jim Selama satu jam Kita pertama harus fokus Fokus latihan Fokus program Kalau misalnya kita waktu ngangkat Waktu kita berolahraga Agak Waduh komporku mau Rontak-pato ini Oh Apa Anu Gak bisa mas Sayurku Maen mas kau koneksinya Antara Pikiran dan otot Harus Berkesinamu gak Sinkron gitu ya Gak bisa terpisah Gak bisa terpisah Gimana sih Caranya Yang baik dan yang benar tadi loh Yang lebih detilnya gimana Oke Ceranya Kita kan disini meletakkan Sebenarnya ada 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 empat sampai lima Yang lima patokan lah Dalam hidup Pertama Pola makan Pola makan itu penting sekali Tidak bisa disepalakan Yang kedua Olahraga Yang ketiga Istirahat Penting Tiga Dulu Kita pegang Kalau Bisa Kalau sudah Tiga ini sudah Bisa kita maksimalkan Tambah lagi Supplementasi Oh Supplement Iya Supplement Yang terakhir Sepertinya Banyaknya penyepelekan Hmm Tapi itu penting Motivasi Motivasi Inset gue Yes Nah pertanyaan tadi kan Bagaimana yang benar Kadang kan Eh Para Ibu-ibu ini Mayoritas Pengen burus Pengen memangkas banyak lemak Tapi takut makan Ya Makan cuma satu hari Satu kali Takut nasi Padahal kita sudah riset Sudah membuktikan disini Banyak sekali member-member kita Khususnya Eh Para ibu-ibu yang sudah Overweight Hmm Pertama Pengen instan Saya peringatkan Kalau pengen instan Tidak usah Kidman Tidak usah makan Tidak usah pularan Di rumah acal Di sini Di sini kita apa Kita Memaksakan Memaksakan apa Pertama kita harus Menjadikan olahraga itu sebagai Sebagai kebutuhan Jangan hanya cuma semitas Jangan cuma Hanya Sesaat Tapi berkesinambungan Lifestyle Jadikan olahraga itu lifestyle juga Jadi suatu kebutuhan Tidak hanya Sudah bagus Berhenti Sudah bagus Berdua Enggak bisa Jadi makan Ini bisa Tiga sampai Enam kali Duh Kok bisa Satu hari Tiga Ini adalah makan besar Makan besar Makan Wajib ya Makan wajib Biasanya kalau makan besar itu Penaman yang besar itu kan Ada Nasi Ada sayur Ada lauk Lauk yang kandungan protein ini Susunya juga gak? Wah Kalau saya wajib Tidak 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 Entah itu sarapan Kalau bawa sarapan kan Tidak terlalu banyak kan Sarapan kalau bisa dibawah jam 10 Terus itu Ya Dan makan siap Makan malam Makan malam Makan malam pak pokoknya bukan Jam lima Jam tujuh harus tau Bukan Tapi Tiga jam sebelum kita istirahat Kadang kan orang Istirahatnya Beda-beda kan Ada yang jam 9 Sudah tidur Ada yang jam 10 Ada yang jam 11 Ada yang pengen begadang sampai jam 2 pagi Jadi itu Jadi kita makan sering Yang membedakan apa Cara mengatur Pola daya yang benar Kita mengatur kalori Iya kalori Kalori Tentan Celana kalori itu ya Oh kalor Oh kalor Salah Itu kalor Oke Kalau Mas Babi Selain Selain makan sayur itu Sebelumnya juga gak? Pasti 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 Karena begini Dalam menu makanan kita Ya Khususnya Kita orang Indonesia ya Bukan merenakan Di Indonesia aja Tapi Ya Keseluruhan Jadi Untuk Pola makan Atau menu kita itu Belum bisa tersukupi Belum bisa istilahnya Mineral Atau Sorry sorry Nutrisi yang terkandung di dalamnya itu Belum bisa mensukupi kebutuhan itu Makanya kita Harus apa Memenuhi dari Tambahan Asupan Tambahan Makanan dari yang lain Bukan Obat Tapi kita perlu Supplement Untuk memenuhi kebutuhan buku Dari yang lain Seperti Oke Nih Ngomong-ngomong Soal suplemen ya Iya Dari tadi Dikacangi Iya Mbaknya kasihan Nanti dikira penampakan Nih Mbak Mbak Rizky ya Iya Oke Mbak Rizky nih Pengusaha muda nih Jika Apa Ini namanya Pritis Propolis Pritis Propolis Iya Sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak Rizky suka Kita suka nggak Saya olahraganya di rumah Oh di rumah Kalau olahraga gerak Itu biasanya saya Sering lari Atau Zumba Kayak gitu Oh Zumba Oh Zumba Tapi setelah mendengarkan Mas Bobby ini Kayak tertarik banget Pengen Fitnes Karena Seorang ibu Kalau sudah melahirkan Itu biasanya Pasti ada yang berkurang kan Pastilah Nah itu pengen menyempurnakan lagi Gitu Kayak artis-artis ya Gitu deh Oke Mbak Ngomong dari produknya ini Ini British Propolis ini Apaan sih Mbak? Jadi British Propolis ini Adalah Suplemen Dari Propolis Nah Propolis sendiri adalah Produk turunan lebah Yang dihasilkan lebah Selain madu Jadi misalkan Kalau madu itu saripatinya Propolis ini Lebih saripati lagi Karena Propolis ini Yang melindungi sarang lebah Dan Agar tetap Seteril Dan terbebas Dari kuman dan virus Seperti itu Jadi Propolis itu Juga dari Dari lebah juga ya Ya Dia tercipta dari Getah tumbuhan Yang dikumpulkan oleh lebah Seperti itu Jadi Lebah itu Enggak hanya mengumpulkan Dari sari bunga itu Iya Dari getahnya juga Iya Namanya Propolis gitu ya Oke Terus Ini produk Propolis ya Ini produk dari mana Mbak Sesuai namanya British Propolis Jadi British Propolis ini Dari Inggris Kayak gitu Iya Karena Kenapa sih kita memilih produk dari Inggris Karena Dari Inggris Negara Inggris Kita itu Mengenal Sebuah Negara yang mempunyai teknologi yang sangat canggih Seperti Brand-brand terbesar ya Kayak mobil dari Inggris itu Ada Mini Cooper Terus ada Roll Royce Ada Mustang Kayak gitu Nah Kalau Mas Ihsan juga pasti Tau dong Favorit Cepak bola klub dari Inggris itu Dari mana aja Tau dong Nah makanya itu Kenapa kamu memilih produk dari itu Karena Dari teknologinya Itu sudah Negara yang mempunyai teknologi tinggi Sedangkan Disana Kalau Dari SDA nya Negara Inggris itu Mempunyai 4 musim Iya Jadi dari ketahanan Tumbuhan dan hewannya Pasti lebih kuat dong Iya kan Nah dari situ Dari satu botol British Propolis ini Dibutuhkan 6.000 lebah Untuk menciptakan 6 ml ini Jadi mengapa Produk ini itu sangat premium Karena memang Satu Dia Dari teknologi canggih Dan kedua Dia memang SDA nya itu Benar-benar Yang premium Yang bagus Oke Oke 6.000 lebah Buat menghasilkan 6 ml Mililiter Iya 3 tahun Lama Pasti ya Iya lama Dan itu Pasti dibutuhkan Waktu yang sangat lama Dan kecelian Karena Dia pasti memilih bibit yang Bagus dong Iya Itu Telah hadir suplemen terbaik Dari kami British Propolis Nah di Pajitan sendiri Kami hadir untuk Melengkapi kebutuhan Anda Yang beralamat Jalan Kiai Haji Agus Salim Gang 4 Nomor 3 Tanjung Sari Pajitan Menyusul kesuksesan British Propolis Sekini saatnya kami menghadirkan inovasi terbaru Ijinkan kami memperkenalkan British Propolis 4Kid Atau BPKid Yang khusus untuk anak 1-12 tahun Nah adanya kandungan Propolis Trigona Yang lebih tinggi pada BP Green Berfungsi agar reaksi pembersihan Detoksifikasi penyakit pada anak-anak dan remaja Dapat berlangsung lebih smooth Propolis Trigona sendiri Berfungsi sebagai vitamin otak Dan menambah cita rasa yang lebih disukai anak-anak Selain bisa untuk menjaga kesehatan Sebagai upaya pencegahan virus BP ini juga bisa digunakan Untuk mengatasi persoalan kolesterol Asam urat dan diabetes Bagaimana untuk manfaat lainnya Telah terdapat lebih dari ribuan testimonial Para penggunanya Yang dapat memberikan manfaat kesehatan Sebagai dukungan program kehamilan Memberikan manfaat pada persoalan sinusitis Dan amandel BP reguler ini bisa dikonsumsi Untuk anak-anak usia 7 tahun Sampai usia lanjut Serum adalah perawatan yang diberikan Untuk memperbaiki hingga lapisan kulit yang terdalam Manfaatnya akan terasa dalam 3 hari pemakaian pertama Dan rutin Dengan catatan Pembersihan wajah dilakukan secara optimal Sebelum menggunakannya Tetap menjaga kulit wajah dari paparan sinar matahari Serum bukanlah obat yang langsung memberikan efek pada kondisi kulit tertentu Dengan mengelupas Diperlukan proses rutin sesuai dengan masalah kulit masing-masing Sudah pada tahu belum kalau di dalam Belki Pro terkandung formula unggulan yaitu propolis ekstrak, hidrolis kolagen, hyaluronic akit Nah hyaluronic akit merupakan bahan aktif yang sering diformulasikan dalam berbagai skincare Ini menjadi favorit semua orang Karena terbukti ampuh untuk menutrisi kulit Selain itu, sangat ampuh juga untuk membantu memperbaiki jaringan kulit yang terlalu sering terkena paparan sinar UV dari matahari Juga ampuh dalam melembabkan kulit serta mengurangi kerutan yang umumnya dialami oleh pemilik kulit kering Ini juga ampuh membantu meregenerasi sel kulit mati sehingga kulit tampak lebih cerah dan sehat Sudah lama Mbak? Saya fokus di BP itu sekitar 4 tahun 4 tahun? 4 tahun itu Mbak Rizky juga konsumsi terus? Ya, sebelumnya saya ada di komunitas MM Nah di komunitas MM itu sebelumnya ada bisnis ya Cuma karena kita lebih akhir-akhir tahun belakangan ini Karena kita konsen sama kesehatan makanya kita fokusnya di BP aja Karena apalagi di musim seperti ini kita sangat penting ya menjaga kesehatan seperti yang disampaikan sama Mas Gobi Jadi kesehatan itu kayak nggak ada gimana ya Selagi kita sehat tuh kayak kesehatan tuh kayak biasa aja Padahal begitu kita sakit kita bakal merasakan Oh sehat itu ternyata mahal ya Oh sehat itu ternyata mahal ya Padahal ketika kita sehat Ya Ketika kita menjaga kesehatan itu ya murah banget gitu Dengan menjaga pola makan Dengan menjaga pola pikir kita yang selalu positif kayak gitu Dan lingkungan yang sehat tuh pasti akan menciptakan seperti itu Tetapi ketika kita sudah sakit kita merasakan sakit itu pasti merasa sehat itu mahal Selanjutnya Kenapa sih Pak Kok memilih bisnis kesehatan Kok nggak di bisnis-bisnis sebelumnya Oke jadi begini Mas Untuk kenapa saya memilih produk kesehatan Yang pertama karena saya ingin mengajak semua orang untuk sehat Karena kita tahu ya masyarakat disini itu kayak kurang sadar terhadap kesehatan Jadi merasa dia sehat kayak merasa Ya udah lah aku sehat nggak perlu Nggak perlu minum ini nggak perlu minum ini Nggak perlu aku menjaga seperti ini Kayak kurang banget gitu loh Padahal kesehatan itu adalah kunci utama untuk melakukan aktivitas segala apapun Nah yang kedua Di akhir-akhir tahun ini Di tahun-tahun ini Memang produk kesehatan itu adalah Bisnis kesehatan itu adalah peluang yang besar Ya Karena kita tahu virus di mana-mana Terus Seperti perusahaan apapun itu banyak sekali ya Yang Yang PHK kayak gitu Nah di bisnis kesehatan Saya ingin memberikan peluang usaha juga buat mereka Jadi selain mereka mengkonsumsi untuk sehat Dan dia juga bisa menghasilkan Karena di komunitas kami pun Bisnis kesehatan ini ada mentoringnya Ada komunitasnya yang dia bener-bener ngebantu Gimana sih caranya jadi pebisnis pemula kayak gitu Karena basic orang itu kan beda-beda ya Dari latar belakangnya ada yang dia udah berpengalaman Ada yang dia masih menjadi pemula Nah disini di komunitas MM kita juga memberikan wadah sebuah Sebuah wadah yang bisa membuat kita sama-sama belajar Gimana caranya menjadi pengusaha kayak gitu Ngomong-ngomong soal MM nih MM itu apaan Mbak Dari tadi MM itu aku ramu Jadi MM itu banyak banget ya singkatannya Bisa mencetak miliarder Mencintai Muhammad Alhamdulillah Membangun masjid kayak gitu Seperti singkatan-singkatan itu Alhamdulillah MM itu adalah sebuah komunitas bisnis Dimana perkumpulan pebisnis online Kita disitu ada belajarnya juga Ada foundernya Kak Dias Adriani Dan mentor kita, grand mentor kita adalah Ippo Santosa Yang mempunyai produk ini Dan disitu kita saling mensupport satu sama lain Jadi dipacitan memang saya yang mempunyai MM Dan disitu nanti kita bersinergi Jadi meskipun saya yang punya disini Misalkan ya dipacitan Nah kayak gitu Nanti mitra-mitra saya itu juga sama Mendapatkan suatu hak yang sama Karena di MM itu Satu sama lain itu berkesinambungan dan menjadi keluarga Nah di MM sendiri juga Walaupun ini kan kita tahu produk dari Inggris Nah di MM sendiri Itu kita sudah membangun Sekolah tepian 8 sekolah tepian Membangun masjid Dan kita juga sudah mempunyai Tabungan untuk membangun masjid di London Oh gitu? Iya Jadi tidak cuma di Indonesia saja ya? Iya Produk boleh dari Inggris Tapi cinta tetap negara Indonesia Iya Oke lah Oke lah Oke Mas Sofi Ya Sudah pernah? Konsumsi ini? Kita malah sering Jadi konsumsi propolis ini memang sebuah kebutuhan kita Untuk menjaga sistem imun Menjaga kesehatan kita Dan contoh juga untuk sistem recovery Kalau tubuh kita Di sini kan kita merusak otot Bukan di sini membentuk? Bukan Justru kita merusak Nah waktu kita istirahat Sebelum tidur Waktu bangun tidur Iya Kita konsumsi propolis ini Ini luar biar sekali Untuk memulihkan stamina kita Supaya awet apa? Awet seger Oke Ini nih Kan ini masih pandemi ya? Masih pandemi Ini Kira-kira Ini juga bagus ya? Bagus ya Kalau Iya Itu apa halamananya? Anak Anak Apa sih sebenernya? Buat Meng-counter dari virus itu sendiri Insya Allah ini dapat membantu ya mas ya Karena pengalaman pribadi saya Saat itu bapak saya juga Kena covid Oh Dan Alhamdulillah Dibantu dengan suplemen juga dari Dokter Dan juga ini Beliau sembuh Karena memang Sistem kerjanya British Propolis itu kan Dia memperbaiki sel Jadinya Ketika ada sel yang rusak Dia berusaha Buat Menstabilkannya di dalam tubuh kita Oh betul Oke Mas Yofi Saat ini kan Masyarakat umum itu Sepertinya Kurang ya Atau Minatnya itu Kesadaran dari mereka Itu Kurang Untuk menyukai Olahraga Ya Kalau menurut Mas Bobi Sama Mbak Aris ini Gimana? Supaya Masyarakat umum itu Mempunyai kesadaran Supaya Wah olahraga itu sangat penting gitu loh Ya betul Ya Untuk menjaga imun Menjaga kesehatan gitu Betul Betul Ini menurut pengalaman kami ya Mas Ya Jadi Berolahraga Sebetulnya Kalau dulu waktu muda sih Malas Malas banget Ya pasti Pasti malas banget Itu Itu Tidak bisa dimungkiri Seluruhnya Tapi kalau sudah Umur 30 tahun ke atas Satu Per satu Penyakit akan datang Pasti Pasti Kalau masih di bawah itu Enjoy Wah Apa Kerja 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 Padahal Tubuh kita itu harusnya Balance Balance Harus seimbang Ya Jadi tidak hanya kita makan Kerja Makan kerja Bukan Tapi justru olahraga itu Jadikan kita kebutuhan Supaya apa Di sini Untuk berolahraga Kalau yang saya gelipi saat ini Memang di fitness Karena apa Sistem imun yang paling bagus Untuk pembentungan sistem imun yang paling bagus Itu adalah Di fitness Dan itu Saya sudah membutuhkan Iya Investasi jangka panjang Adalah kesehatan Bukan Kesehatan Bukan uang Tapi kesehatan Buat apa kita mencari uang Banyak Tapi nanti pas waktu waktu Ternyata Berobat Ke petesda Ke Jogja Solo Dan sebagainya Ya Jadi Sebelum Kita sakit Alangkah baiknya Kita melakukan dari sekarang Kita lakukan olahraga dari sekarang Menurut Mbak Areski sendiri Cuma tetap Untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat Saya suka sama Mas Dodi ya Jadi Ketika kita sudah menyadari Biasanya orang itu sadar Kalau sudah Sadar Misalnya Meskipun melakoni Kayak gitu kan Jadi ketika orang sudah merasa Ya iya ya Kok aku jadi gini Jadi biasanya orang itu baru sadar Nah Kalau untuk Apa Menimbulkan minat Atau Hasrat Untuk berolahraga Itu kayak Aku sendiri Lebih suka sama Yang Jadi olahraga Sambil dengerin musik Kayak gitu Jadi Di sisi lain Aku juga sadar nih Kalau kita sakit Itu biayanya Bakalan lebih mahal Dan Kalau orang sehat Itu otomatis Kantong kita juga Bakalan lebih sehat dong Ya kan Karena hemat juga Kita gak Kita gak mengeluarkan Uang yang sia-sia Percuma gitu Jadi Daripada untuk Mengeluarkan seperti itu Ya kita gunakan untuk Sebagai Investasi dalam diri kita Gitu ya Oke Ini Pertanyaan terakhir nih Nah Sekarang kan kita Dah masuk ke belakangan ini ya Terus Gimana sih Mas Tips atau kiat-kiatnya Tetap Supaya tetap Menjaga Tubuh ini Bodi kita Iya Tetap seger Buker Berolahraga Di Bulan Ramadhani Kalau Untuk Yang muslim ya Jadi kan menjalankan Ibadat Puasa Tapi kalau Apibadi kan Cuma Mengganti jam makan Tadi Oh jam makan Dari Pagi Sampai siang Kita jam makannya Berarti malam Sampai pagi lagi Oh gitu ya Memindah jam makan aja sebetulnya Jadi Kalau Untuk Tips Sebetulnya sama Kita cuma makan Tidak hanya Cuma makan sekali Tapi Waktu berbuka Kita berbuka Kemudian Kalau belum cukup Makan malam Jadi Bisa dua kali makan Bahkan bisa tiga kali makan Kalau serasa cukup dua kali Kita lakukan dua kali Terus Untuk di tengah-tengahnya Kita bisa ngambil aja Ngambil buah Atau ngambil apapun yang ringan Itu Kemudian kalau Pas waktu berbuka Iya Kadang masyarakat yang Orang-orang awam Kadang kan Berbuka yang manis-manis Jangan dulu Waktu awal berbuka Jangan Langsung yang manis dulu Jangan Nanti Tupu langsung Kan waktunya perut kosong Tupu akan rakus dia Mengambil Apapun yang masuk Langsung disimpan Simpan di dalam tubuh Tidak digunakan untuk Bergerak lagi Jadi lemah Numpuk Kenapa orang kuasa adang Malah naik berat badannya Nah Yaitu Yang ringan dulu aja Air putih dulu Nah nanti kalau Sudah terisi Baru yang manis itu gak apa-apa Boleh Dan jangan lupa Kita sempatkan olahraga Misalkan Olahraga di hari normal Biasanya Satu jam sampai satu jam setengah Kalau Waktu bulan puasa Kita kurangi waktunya saja Durasinya Ya durasinya waktu Cukup aja 45 menit Tidak usah terlalu lama Karena kan Energi kita Lama kelamaan Akan terkurang Seperti itu Tetap kita sempatkan olahraga Iya Oke Kalau Mbak Rizky sendiri Nah tentunya Untuk menjaga Kesehatan kita Dan Agar imunitas kita tetap terjaga Saya selalu konsumsi British Propolis Di setiap Sahur Dan berbuka puasa Jadi ketika sahur Itu Sebelum kita makan Jika Kita tidak punya Mempunyai masalah Lambung Misalkan ada sakit mah Atau gimana Nah itu Kalau biasanya Kalau kita ada sakit lambung Mah kayak gitu Ini Konsumsinya setelah makan sahur Nah Kalau kita Normal aja Itu biasanya Setelah bangun tidur Air hangat Suam-suam kuku Seperempat gini Nah kita dikatakan ini aja Seper sepuluh Dan ketika berbuka Itu Saya biasanya Konsumsi British Propolis Setelah makan Buka puasa Kayak gitu Kalau British Propolis ini ada Efek sampingnya gak sih mbak? Tidak ada Tidak ada ya Karena British Propolis ini Karena bahannya semua alami Jadi tidak ada efek samping Seperti halnya Misalkan ya Ada tetangga saya Yang minum ini Sekali lenggak gitu Ya gak masalah Karena memang ini aman Kayak gitu Efek sampingnya ya Cepet habis Cepet repeat order lagi Kayak gitu aja sih Tumpet juga Isinya juga Cepet habis Masalah kini bisa dicari Tapi masalah kesehatan ya 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 Itu nomor satu Nomor satu Nomor satu Oke Oke Para warga sukeni Sebelum saya Closing Sesi podcast pada hari ini Saya mewakili skin up crew Sukeni Entertainment Dan para tamu pada hari ini Mengucapkan Selamat Menunaikan Pada puasa 1442 hijriah Tetap jaga kesehatan Oke Jangan sampai Luyung Hehehe Oke Eh Terima kasih Mas Bebi Terima kasih Mbak Rizky Sesi podcast pada hari ini Selesai Sampai jumpa Pada episode berikutnya Tadah Hehehe Hehehe Tadah Tadah Tadah